Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Sekarang kita ketemu lagi di perkuliahan Reading 1, Chapter 3. So, for today's reading class, we will learn more about the reading comprehension skills, especially about looking for topics and main idea. So, we go to the next slide. Understanding the difference between topics and main idea. Jadi, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang topik dan ide utama dalam sebuah bacaan, paragraf, ataupun sebuah artikel lainnya. Topik adalah subyek atau gagasan umum dari sebuah teks bacaan. Dan ide utama atau main idea adalah pesan penulis tentang topik bacaan tersebut. Biasanya, penulis mengatur tulisan mereka di dalam satu atau dua gagasan utama. Contoh, dari Chapter 2 di pertemuan kedua Reading Class, kita telah membahas tentang teks bacaan Student Learning Teams. Jadi, dapat disimpulkan bahwa topiknya adalah Student Learning Team dan main ideanya adalah Forming a Learning can improve your academic performance. Karena dalam teks tersebut seringkali ada pengulangan kata tentang pembelajaran secara berkelompok atau dengan tim dianggap mampu meningkatkan performa kerja atau performa belajar seorang mahasiswa. Baiklah, semuanya, jika kalian melihat video ini, kalian akan tahu bahwa ada di reading passage. Dan titik ini adalah Culture Shock by Bob Weinstein dari Boston Globe In the first paragraph, Saying Tamara Blackmore experienced culture shock when she arrived here last September is an understatement. It was more like culture trauma for this adventurous student who left Melbourne's Moana University to spend her junior year at Boston College. Blackmore, 20 years old, was joined at BC by 50. Other exchange students from around the world. Like the thousands of exchange students who enrolled in American colleges each year, Blackmore discovered first-hand there is a sea of difference between reading about and experiencing America first-hand. She felt the difference as soon as she stepped off the plane. So, based on this paragraph, kita dapat menyimpulkan bahwa ada seorang pelajar, pertukaran pelajar yang bernama Blackmore. Blackmore ini adalah seorang mahasiswa pertukaran pelajar dari Australia, Melbourne University. Dan dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar di Boston College, Newtown, Massachusetts, Amerika. Di situ, dia baru mulai merasakan adanya perbedaan yang terlihat ketika dia menginjakkan kakinya keluar dari pesawat terbang ketika dia sampai di Amerika. In the first paragraph, as soon as she landed in Boston, Blackmore could feel the tension in the air. She was about to taste a lifestyle far more hectic than the one she left. Driving in Boston is crazy, says Blackmore. It took me a while to get used to the roads and the driving style here. I was always afraid someone was going to hit me. It was particularly tricky since the steering wheel was on the wrong side of the car. In Australia, it's on the right side. Beyond the cars and traffic camps, Blackmore said it took a while to get used to so many people in one place, all of whom seemed like they were moving at warp speed. Okay, dari paragraph ini bisa disimpulkan bahwa ketika dia sudah sampai di Boston, Blackmore merasakan ada tekanan di udara. Jadi, dia merasa bahwa di sini kehidupannya akan membuat dia menjadi sangat sibuk daripada ketika dia berada di Australia. Dan dia juga tidak terbiasa dengan cara menyetir mobil di Amerika. Karena tempat untuk menyetir mobilnya itu, tempat setirnya ada di sebelah kiri. Sangat berbeda dengan di Australia yang tempat setirnya ada di sebelah kanan. Dan di antara banyaknya mobil, lalu banyaknya kemacetan. Hal ini membuat Blackmore merasa bahwa dia akan mencoba untuk bisa terbiasa dengan banyaknya orang-orang dalam satu tempat. Dan bagaimana orang-orang ini sepertinya terbiasa untuk berpergian dalam waktu yang sangat cepat. Jadi, sepertinya bergerak dengan sangat cepat. Seperti itu. Now, in the second paragraph, we could see that there are only 18 people in Australia spread out over an entire country. She says, Compared to more than 6 million people in the state of Massachusetts alone, you don't have the kind of congregation you have in Boston. There is always a whole different perception of space. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa begitu banyak culture yang berbeda dengan di Australia. Kayak kalau misalkan di Australia itu, mungkin orang-orangnya itu terlihat lebih simple. Simple dalam artian tidak sampai menyembuhkan kemacetan di jalan. Tapi kalau di Amerika, sepertinya selalu terjadi kemacetan. Next, The pressing problem for Blackmore was making a quick adjustment to the American lifestyle that felt like it was ruined by a stopwatch. For this easy-going Australian, Americans seemed like perpetual motion machine. Americans are very time-oriented. Blackmore says. Jadi, di sini bisa ditekankan bahwa orang-orang Amerika itu sangat menghargai waktu, jadi mereka benar-benar mengerjakan aktivitasnya sesuai dengan timetable yang mereka miliki. Semuanya telah dilakukan according to a schedule. They are always busy. Which made me feel guilty about wanting to just sit around and occasionally watch television. Australians, on the other hand, value their leisure time. The pass there is a lot slower because we don't feel the need to always be busy. It's not that Australians are lazy. It's just that they have a different concept of how time should be spent. Back home, I used to spend a lot more time just talking to my friends. Jadi, berdasarkan paragraf ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang Australia ini cenderung lebih santai dan mereka sama hargai waktu luangnya. Berbeda dengan di Amerika yang selalu terlihat sibuk. Dan bukan berarti orang-orang Australia ini adalah orang-orang yang pemalas, tapi mereka ini adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Disamping itu, dia mengakui bahwa perbedaannya ialah ketika Blackmore berada di Australia, dia lebih sering berbicara dengan teman-temannya sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan ketika di waktu luang. It didn't take long for Blackmore to adjust to American rhythms. I felt the pressure to work harder and do more because everyone was running around doing so much, she says. When busy students weren't handled over books, Blackmore found it odd that they were compulsively jogging, running, biking, or doing aerobics in order to be thin, compared to whom the girls here are very skinny, she says. Before I got here, I heard a lot of stories about the pressure to be thin, and that many young American women have eating disorders. I will go out with a friend and just tuck into a good meal, and have a good time, whereas an American girl will just speak at her food. Jadi, di paragraf ini disimpulkan bahwa orang-orang atau mahasiswa lain dari Boston College ini terbiasa untuk menyebutkan diri mereka. Ada yang melakukan kegiatan aktivitas seperti jogging, berlari, bersepeda, atau melakukan senam aerobik. Dan semua ini mereka lakukan pada umumnya supaya mereka terlihat lebih kurus. Karena kebanyakan orang-orang Amerika ini sangat terobsesi untuk tubuhnya menjadi sangat kurus, sampai mereka memiliki gangguan untuk makan seperti eating disorders. Jadi, ketika dia makan, mungkin makanannya jadi dimuntahkan kembali, dan ada banyak macam dari eating disorders itu sendiri. Dan itu bisa kalian cari di internet. And then the next paragraph. When it comes to drinking, Blackmore says Australians have a lot more freedom. We are more casual about drinking at home, she says. Whereas there are many rules and regulations attached to when and where you can drink in the United States, not to mention legal drinking age of 21 compared with Australia's legal drinking age of 18. Bahkan adanya perbedaan antara diperbolehkannya anak-anak berumur tertentu yang bisa mengkonsumsi minum-minuman keras. Kalau misalkan di Australia ketika mereka berumur 18 tahun, mereka bisa minum-minuman keras. Tetapi kalau di Amerika, mereka tidak bisa minum-minuman keras sebelum mereka menginjak umur 21 tahun. Di samping itu, kalau di Australia, mereka bebas untuk minum-minuman keras di rumahnya sendiri. Tetapi kalau di Amerika, ada begitu banyak aturan dan tempat-tempat dan waktu yang ditentukan supaya mereka dapat mengkonsumsi minuman keras. But it's Boston College's laid-back and friendly learning environment that sets it apart from her Melbourne College experience. Generally, speaking learning facilities are a lot better in Boston, she says. In Australia, students and teachers have little contact outside the classroom. It's a formal and depersonalized relationship. College is a place you go for a few hours every day and then go home. Your social life and school life are separate. Jadi, based on this paragraph, menunjukkan bahwa perbedaan antara kampus di Melbourne dan di Boston, kalau misalkan kampus di Melbourne ini lebih formal karena tidak adanya komunikasi antar guru dan mahasiswanya, atau dosen dan mahasiswanya di luar lingkungan kampus. Jadi benar-benar dipisahkan antara dosen dan muridnya. Lalu, untuk di Boston College sendiri, environment-nya itu sangat menyenangkan buat murid-muridnya, sehingga mereka ini cenderung lebih nyaman ketika berada di kampus. Berbeda dengan di Melbourne yang lebih sering, mereka menganggap bahwa kampus itu hanya sebuah kebutuhan atau kewajiban sebagai seorang mahasiswa, lalu setelah itu mereka kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Dan antara kehidupan sosial dan kehidupan mereka ketika berada di kampus itu benar-benar terpisah. Oke, next paragraph. It's just the opposite at BC, according to the Black Mar. BC students and faculty are like one big happy family, she says. There is a real sense of a team spirit, it's like we are all in this together. Going to school here is a lifestyle, whereas at home we are just a number. We attend school to get a degree so we can graduate, get a job, and get on with our lives. Jadi dalam paragraph ini menjelaskan bahwa murid-murid Boston College ini benar-benar kekeluargaannya tuh terasa dan mereka merasa seperti keluarganya besar gitu, yang sangat bahagia. Dan sense atau solidaritasnya tuh sangat tinggi antara pekerja yang ada di Boston College, baik itu dosennya, pegawai kantornya, dengan mahasiswanya tuh benar-benar sangat kuat gitu solidaritasnya. Dan mereka menganggap bahwa pergi untuk menempuh pendidikan di perkuliahan itu sebagai lifestyle atau gaya hidup. Sedangkan di rumah itu hanya sekedar bagian dari salah satu aktivitas mereka saja ketika kembali ke rumah. Dan mereka meyakini bahwa kehadiran mereka untuk mengikuti perkuliahan ini tentunya juga agar mereka dapat lulus, dapat pekerjaan, dan juga bisa segera meneruskan kehidupan mereka masing-masing. Another pleasant shocker was the close and open relationships American students enjoy with their teachers. It's a sharp contrast to Australia where college students keep a discreet but respectful distance from their teachers. I was surprised when I learned students go out to dinner with their lectures, she says. We just don't do that back home. Professors deal with hundreds of students and you are lucky if they remember your name. When Blackmore returns to Australia at the end of the school year, she will have plenty of memories, most of them good ones. Boston College, like most American colleges, has gone out of its way to create a memorable experience for Blackmore and its other exchange students. Jadi, yang dapat disimpulkan dari kedua paragraf ini ialah bahwa dia benar-benar tidak menyangka kehidupan perkuliahannya sangat berbeda dengan ketika dia berada di Australia. Karena ketika dia berada di Amerika, di Boston College itu bahkan mahasiswanya dapat pergi makan malam bersama dengan dosennya. Padahal kalau di Australia, hubungan antara mahasiswa dan dosennya itu benar-benar dibatasi oleh tempoh besar. Dan profesornya seringkali berhubungan dengan begitu banyak mahasiswa. Jadi, mereka tidak dapat menghitungnya dan kamu akan dianggap beruntung jika profesor tersebut bisa mengingat nama kamu. Terlebih lagi, pengalaman yang dimiliki oleh Blackmore ketika dia berkuliah di Boston College tentunya akan membuat kenangan yang sangat indah dan akan selalu diingat oleh Blackmore dan para pelajar, pertukaran pelajar lainnya. Next, kita akan membahas tentang reading exercises based on a text called Culture Shock. Understanding the text. A. Multiple choice for each item below, circle to ensure that best complete each statement. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kalian diperlukan untuk memahami setiap makna dari pilihan ganda yang ada, yang tersedia dalam soal tersebut. Lalu, anda harus memberikan dua jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat soal. Number one, the purpose of reading is to blah blah blah. A. Demonstrate that Americans study hard and exercise a lot. B. Show one student's thoughts on cultural differences between Australia and the United States. C. Point out some ways in which foreigners experience culture shock in the United States. D. Ergue that everyone should spend a year as a foreign exchange student. Dalam soal di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membaca text culture shock adalah B. N. C. Show one student's thoughts on cultural differences between Australia and the United States. C. Point out some ways in which foreigners experience culture shock in the United States. Jawabannya adalah B dan C karena dalam text culture shock lebih membahas tentang apa yang dipikirkan oleh seorang pelajar yang mengalami perbedaan budaya antara Australia dan Amerika. Di samping itu juga dijelaskan tentang bagaimana pengalaman seorang pelajar atau orang asing yang mengalami culture shock di Amerika. Nomor 2. Tamara Blackmore says that blah 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 in Australia. A. Students and teachers sometimes become good friends. B. Students make a clear separation between their academic and social lives. C. Professors often do not know their students' names. D. Universities are not as good. 3. Blackmore says that American professors blah 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 they are students full stop. A. Have dinner with B. Enjoy warm relationships with C. Joke, run, and bike with D. Are smarter than B. So, what do you think about the answer? The answer for number 2 is B and C. B. Students make a clear separation between their academic and social lives. C. Professors often do not know their students' names. Because, based on the text, dapat dipahami bahwa pelajar yang berada di Australia sangat dibatasi hubungannya dengan guru-guru mereka atau lecturers mereka. Sehingga tidak ada komunikasi di luar kelas setelah perkuliahan selesai. B. Dan biasanya banyak sekali guru-guru yang tidak mengenal nama dari mahasiswa mereka sendiri. Kecuali, kalian beruntung diingat oleh profesor kalian namanya siapa. Lalu, untuk nomor 3, jawabannya adalah A. And B. Have dinner with And enjoy warm relationships with Jadi, dapat disebutkan berdasarkan teks bacaan yang ada di Culture Shock. Blakemore, sebagai seorang mahasiswi pertukaran pelajar di Boston College, dia menyadari bahwa hubungan antara mahasiswa dan dosen sangat akrab di sana. Bahkan, mereka bisa makan malam bersama dan juga bisa berkomunikasi dengan bebas baik di luar kelas maupun di lingkungan manapun. Next When it comes to drinking alcohol, Blakemore feels that Blah 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 full stop A. There are stricter rules in America than in Australia B. The drinking age in Australia is too low C. Americans drink more than Australians D. Australians are more relaxed about alcohol than Americans Number 5 Blackmore would probably agree that Blah 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 full stop A. Americans are better drivers than Australians B. American professors take a greater interest in their students than Australian professors C. Australians are more relaxed than Americans D. American women enjoy good food more than Australian women So, what do you think about the answer for number 4 and number 5? So, what do you think about the answer for number 4 and number 5? The answer for number 4 is A and D. There are stricter rules in America than in Australia Because, based on the reading text, we can see that Blackmore knows that Banyak sekali aturan yang sangat ketat di Amerika daripada di Australia Lalu, orang-orang yang berasal dari Australia cenderung lebih santai dalam minum alkohol daripada orang Amerika Karena kalau di Amerika, hukum untuk legal age drinkingnya pada usia 21 tahun Sedangkan di Australia, umur 18 tahun sudah bisa minum minuman keras Dan, di Amerika ada aturan tertentu untuk mengkonsumsi minuman keras Tidak bisa di dalam rumah Hanya bisa di, seperti di club, di bar, atau di cafe Seperti itu Lalu, untuk jawaban nomor 5 adalah B dan C American professors take a greater interest in their students than Australian professors Karena, berdasarkan teks A Culture Shock dijelaskan bahwa Hubungan yang baik dapat terjadi antara profesor Amerika dengan murid-muridnya di perkuliahan Daripada profesor di Australia dengan murid-muridnya Lalu, C Australians are more relaxed than Americans Karena, berdasarkan teks, orang-orang Australia cenderung lebih santai Mereka seringkali menghabiskan waktunya untuk berada di rumah Untuk relaxing atau berbicara dengan teman-temannya Next Number 6 The overall tone of the reading is blah 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 and blah 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 full stop A. Humorous B. Thoughtful C. Upsetting D. Informative The answer is B and D Karena, dalam pertanyaan nomor 6 Disebutkan Bagaimana nada yang disampaikan melalui teks bacaan Culture Shock Tentunya jawabannya adalah B dan D Karena, bacaan tersebut sangat informatif Dalam menyampaikan info-info terkini tentang Culture Shock yang diarami oleh pala pelajar di Australia ketika tinggal di Amerika Disambil itu juga thoughtful, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang sangat kritis Terutama dalam hal legal age drinking antara Amerika dan Australia Next Membandingkan penggunaan used to, get used to, and be used to Jika kalian melihat ke slide ini Used to biasanya digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang dilakukan secara teratur di masa lalu Tetapi tidak lagi dilakukan di masa kini Contohnya adalah pada kalimat Back home, I used to spend a lot more time just talking to my friends Dulu ketika aku berada di rumah Biasanya aku menghabiskan banyak waktu untuk berbicara dengan teman-temanku Kalimat ini merujuk pada teks Culture Shock Sehingga disini dapat disimbulkan bahwa Blackmore dulunya sering sekali menghabiskan waktu untuk berbicara dengan temannya Tapi kini sejak ia pindah ke Amerika, waktunya sangat penuh Nah sekarang kita berlanjut ke get used to Get used to berarti menjadi terbiasa dengan suatu aktivitas yang baru Contoh kalimatnya ialah It took me a while to get used to the roads and the driving style in Boston Berarti disini menunjukkan bahwa Blackmore membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terbiasa dengan lingkungan dan jalanan terutama gaya menyetir mobil di Boston Karena setirnya berbeda dengan di Australia Posisi setir di Australia berarti di sebelah kanan sedangkan di Amerika di sebelah kiri Next, be used to Be used to berarti merasa nyaman dengan sesuatu aktivitas Be adalah to be Is, M, R Contoh kalimatnya adalah For six months, Tamara had a difficult time adjusting to American customs Now, she used to living in the United States Dari sini dapat disimpulkan bahwa Tamara mengalami waktu yang cukup sulit untuk terbiasa dengan kebiasaan yang ada di Amerika Karena dia baru tinggal di Amerika selama enam tahun Tapi kini Tamara sudah terbiasa dengan kehidupan yang ada di Amerika Disini dapat dilihat Now she is used to living in the United States Jadi, be used to ini berarti be bisa diganti dengan is, am, atau are Dan disini penggunaannya adalah She, he, it diikuti oleh is Maka she is used to living in the United States Next Now we are going to do another exercises This time I will read out loud the sentence of the exercises Then I will show you the answers A. Read the sentences Then write if each statement that follows is true or false Jadi, saat kalian mengerjakan soal ini Baca terlebih dahulu seluruh kalimatnya Lalu Tentukan apakah kalimat tersebut jawabannya benar atau salah Dengan huruf T, true Atau F, false 1. It took a while for Tamara to get used to living in a big city like Boston When Tamara first moved to Boston, she wasn't comfortable living there The answer is 2. Alan used to believe in love at first sight Alan doesn't believe in love at first sight now The answer is So, for these two sentences The answer is Dalam kalimat nomor 1 dijelaskan bahwa Tamara membutuhkan waktu cukup lama Untuk terbiasa dengan kehidupan di kota besar seperti Boston Pertama kali Tamara pindah ke Boston Dia tidak nyaman tinggal di sana Jawabannya adalah benar atau true Lalu Dalam kalimat nomor 2 dijelaskan bahwa Alan dulu mempercayai cinta pada pandangan pertama Tapi Kini Alan tidak lagi mempercayai cinta pada pandangan pertama Jawabannya adalah Benar Atau true Next 3. When Alice was a child, she used to visit her grandparents every summer As a child, Alice seldom visited her grandparents in the summer The answer is 4. John has had his own apartment for 5 years So, he is used to living alone John is accustomed to living alone The answer is 5. Though I lived in Mexico for many years I never got used to the spicy food These days, the speaker enjoys spicy food The answer is Next Answer key for true or false exercises Di kalimat nomor 3 dijelaskan bahwa Ketika Alice masih kecil Ia terbiasa ke rumah kakek dan neneknya Setiap musim panas Alice saat masih kecil Jarang mengunjungi rumah kakek dan neneknya di musim panas Maka dalam kalimat yang baru saja saya jelaskan kepada kalian Jawabannya adalah Salah Atau false Karena Alice saat masih kecil Seringkali pergi ke rumah kakek dan neneknya Setiap musim panas Next Answer key for true or false exercises number 4 Di kalimat nomor 4 Diceritakan bahwa John memiliki apartemen pribadi selama 5 tahun lamanya Sehingga ia terbiasa hidup sendirian John terbiasa hidup sendirian Maka jawaban yang benar adalah Benar Atau true Karena John sudah terbiasa memiliki apartemen pribadi selama 5 tahun lamanya Berarti dia terbiasa untuk hidup sendirian Number 5 Di kalimat nomor 5 Disebutkan bahwa Meskipun saya tinggal di Meksiko selama beberapa tahun Saya tidak pernah terbiasa makan makanan pedas Kini Saya Atau the speakers sebagai pembicara Menyukai makanan pedas Dari kalimat kini pembicara menyukai makan makanan pedas Jawabannya adalah False Atau salah Karena meskipun ia tinggal di Meksiko selama beberapa tahun Ia tidak pernah bisa atau tidak pernah terbiasa Untuk mengkonsumsi makan makanan pedas Untuk mengkatakan makanan pedas Selamat mahu Ke Terima kasih.